Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Izamahendra mengaku siap jika menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto di pemilih 2024 mendatang. Menjelang pemilihan Presiden 2024 ini, sejumlah nama-nama calon Wakil Presiden mulai bermunculan. Salah satunya yakni nama Ketua Umum PBB Yusril Izamahendra. Dirinya menyatakan kesiapannya jika diminta menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto di tahun 2024 mendatang. Namun, dirinya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan masukkan pendapat dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Mohaimin Iskandar atau biasa dikenal dengan sebutan Cak Imin. Kalau saya tidak mundur, saya harus disahakan syaratan asyik. Saya Presiden pada waktu itu. Nama calonnya menyesyaratkan, cuman saya. Yang lain tidak menyesyarat. Tidak menyerahkan perekas pencalonan. Saya satu-satunya. Karena banyak kesahakan pada waktu itu, saya mengalah. Kalau berusaha jadi Presiden, mereka jadi Presiden. Kalau diminta, gimana bang? Saya siap aja. Tapi ya, apa namanya, kita serahkanlah kepada Pak Robo Subianto. Kita dengar juga pendapat dari Cak Imin. Terima kasih.